B.B. Waker, traveler asal Belanda ini melakukan perjalanan keliling dunia dengan mobil listrik Volkswagen Golf yang sudah dimodifikasi. Perjalanan yang dia sebut Plug Me In Project menggabungkan traveling, fotografi dan videografi ini adalah tugas akhirnya saat kuliah di jurusan event management di Utrecht University of Art. Dia sudah mengelilingi 31 negara hingga tiba di Indonesia pada Januari lalu dan sempat singgah di beberapa daerah seperti Solo dan Ngawi. B.B. terus melanjutkan perjalanan Plug Me In yang fokus pada isu sustainability atau keberlanjutan lingkungan dan penerapan mobil listrik sebagai transportasi alternatif. Dia tiba di Surabaya awal Februari 2018, kemudian terjebak dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Indonesia itu cukup menarik. Karena 6 bulan kemudian, cargeran cari saya terkeluar. Jadi, saya harus menghubungkan cargeran ke Holland dan saya harus memperbaikannya dan menghubungannya ke sini. Dan saya harus membuat pembayaran di tempat saya sendiri dengan membantu orang-orang di tempat di tempat di tempat ini. Saya tidak mengenai background teknik, jadi mekanik di Holland harus memperbaiki semuanya dan berikan. Sabtu 17 Februari lalu, dia memutuskan melanjutkan perjalanan ke Probolinggo lalu ke Bali, lanjut ke Flores, dan menyeberang ke tujuan akhir di Australia. Sayangnya, ketika sampai di Sidoarjo, mobilnya kembali mengalami gangguan sistem manajemen baterai setelah berupaya menembus banjir di kawasan jalan Raya Porong. Tips 2, WhatsApp, how to install the charger. And now just three days ago it was fixed, and then two days ago I finally left after six weeks of struggling. And then just while I was driving for one hour, the car got stuck in a flooded road, which made water come into the battery. And now it's very damaged, and can drive, can charge, and the only person who can fix it is team from mechanics in the Netherlands. Kini, dia berada di Fasilitas Pengembangan Mobil Listrik di Institut Teknologi 10 November, berkat bantuan dari salah seorang pendengar Radio Suara Surabaya. Artanda Fuli Ilmi, pendengar Radio Suara Surabaya dengan Rama, sempat mempersilahkan Wibi bermalam di rumahnya di kawasan Bluru Sidoarjo. Uniknya, Lock Me In Project yang Wibi jalani memang mengandalkan konsep sharing. Dia menerima tawaran menginap, serta makan seadanya dari penduduk setempat yang dia dapatkan dari lingkaran kenalannya. Di Indonesia, Wibi memang menghubungi beberapa perusahaan dan organisasi kemasyarakatan yang terutama bergerak di bidang lingkungan hidup. Dari situlah, dia mendapati bagaimana situasi keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Apa yang menarik adalah bahwa you live di ekwator, jadi you have a lot of sun, a lot of hours of sun, tapi you don't see any solar panels here. While solar power is so cheap these days, it's very comfortable at the moment to have that. Diapers, because they believe that if you burn diapers, the babies will get rash on their bottoms. So that's why every day a million, one million diapers are thrown into the Brontas river. Wibi berpendapat, mobil listrik akan menjadi transportasi alternatif yang baik di semua kondisi daerah perkotaan. Penerapan mobil listrik di Indonesia, menurut dia bisa jadi solusi keberlanjutan lingkungan dan perkotaan. Agus Meklisin, Battery Management System BMS Engineer di Fasilitas Reset Mobil Listrik ITS mengatakan, masalah yang dihadapi mobil listrik Wibi hanya bisa diselesaikan oleh engineer dari Belanda. Engineer Belanda itu menurut Wibi baru akan tiba sekitar akhir Februari mendatang. Meski harus menunggu, Wibi mengaku tetap bersemangat. Soal situasi seperti Surabaya dan Sidoarjo yang masih rawan terjadi banjir, Agus Meklisin mengatakan mobil listrik tetap bisa diterapkan. Kalau misalkan di Surabaya sering terjadi banjir, artinya nanti komponen elektronika yang rentan dengan air harus disil sebaik mungkin agar water proof ataupun diletakkan di ketinggian tertentu. Sehingga kalau terjadi banjir tidak terkena langsung air. ITS saat ini sedang mengembangkan sebuah sistem mobil listrik yang bisa diterapkan pada industri masal mobil listrik di Indonesia. Kita sekarang membuat bagaimana membuat controller unit, bagaimana kita membuat battery management system yang dipakai seperti di Wibi, bagaimana kita membuat motor listriknya. Masalah keberlanjutan lingkungan dan solusi-solusinya seharusnya tidak hanya dipikirkan oleh Wibi, seorang traveler tunggal dari Belanda. Masalah itu seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.